10 Hewan Hasil Rekayasa Genetik Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan munculnya berbagai macam teknologi semakin menunjang ide-ide kreatif orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan pekerjaan. Salah satunya para ilmuwan yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia dengan rekayasa genetik terhadap tumbuhan maupun hewan. Meskipun menyebabkan banyak perdebatan dan terdapat potensi bahaya dari beberapa rekayasa, para ilmuwan terus menguji dan menghasilkan beberapa organisme baru. Dan berikut 10 Hewan Hasil Rekayasa Genetik Versi Hewan Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya! Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar selalu mendapatkan info terbaru dari Hewan Populer. 10 Lemuran Dengan kekayaan Cina yang terus bertambah, banyak wanita Cina kaya mencari hewan peliharaan langka dan eksotis sebagai cerminan derajat finansial mereka. Hal ini telah menyebabkan sejumlah perusahaan penelitian medis dan ilmiah Tiongkok bersaing untuk menangkap pasar potensial ini dengan memproduksi hewan-hewan hasil perkembang biakan silang. Dan yang paling sukses secara finansial sejauh ini adalah Cat Lemur. Seperti namanya, hewan ini merupakan persilangan antara lemur dan kucing. Hewan ini memiliki bulu lembut kucing, tetapi memiliki ekor bergaris dan mata kuning seekor lemur. Hewan ini, teman-teman, lebih buas daripada kucing rata-rata. Tetapi umumnya tidak lebih berbahaya daripada anjing Cihuahua. Nama ilmiah untuk jenis baru ini adalah Prolosvira. 9. Dolion Ini mungkin contoh yang paling luar biasa tentang seberapa jauh sains dapat berjalan dengan teknik DNA modern dan fertilisasi silang. Dolion adalah persilangan antara singa dan anjing. Untuk menghasilkan hewan laka yang luar biasa ini, untayan DNA individu dari masing-masing makhluk harus digabungkan dan dimasukkan kembali ke dalam sel telur induk. Hal ini mirip ya dengan Liger, persilangan antara singa dan harimau. Namun dengan pengecualian bahwa Liger dapat diproduksi tanpa manipulasi DNA. Sejauh ini, hanya terdapat 3 dolion yang ada di laboratorium dan dolion pertama itu diberi nama Rex. 8. Umbuku Lizard Makhluk ini, teman-teman, adalah satu-satunya di daftar yang tidak dirancang untuk alasan praktis. Tetapi hanya untuk membuktikan bahwa bunglon bersayap atau wing chameleon bisa dilakukan atau diciptakan. Insinyur genetik di Simbapue berhasil membuka untayan-untah terbang di DNA kadal Umbuku. Kadal yang sangat kecil dan langka yang berasal dari Afrika. Dipercaya bahwa kadal ini adalah keturunan pterodaktil yang kehilangan kemampuannya terbang beberapa juta tahun yang lalu. Sampai saat ini, hanya ada 6 dari Umbuku terbang ini yang telah diproduksi dan mereka terpisah dari Umbuku alami karena resiko perkawinan silat. 7. Featherless Chicken Ilmuwan telah berhasil menciptakan ayam jenis baru nih teman-teman, yakni ayam tanpa bulu. Hewan tanpa bulu sebenarnya sudah nggak asing lagi ya di alam. Contohnya itu adalah kucing sphinx, yakni ras kucing peliharaan yang memang tak memiliki bulu. Namun, para ilmuwan sengaja menciptakan ras ayam yang tak alami ini dengan satu tujuan, agar proses pengolahan daging ayam lebih mudah dan murah. Karena para penjagal tak perlu lagi mencabuti bulu ayam tersebut. Ayam dengan kulit lanjang ini diciptakan dengan perkawinan silang antara ayam broiler dengan spesies ayam yang memiliki leher tak berbulu. Namun, banyak nih yang menentang inovasi genetika ayam tak berbulu ini dan mengatakan bahwa perubahan tidak mendapat manfaat hewan. Dan pada kenyataannya, kemungkinan untuk membuat hidup ayam-ayam bugil ini itu lebih buruk. 6. Arana Helecho Arana Helecho atau laba-laba pakis adalah Arthropoda yang unik. Hal ini dikarenakan mereka satu-satunya hewan yang berhasil disilangkan dengan tumbuhan. Wow, keren banget ya! Arana Helecho merupakan persilangan antara laba-laba serigala Itali atau Likosa Tarantula dan Pakis Ponga. Tujuan dari persilangan yang janggal ini adalah untuk mempelajari tingkat kelangsungan hidup laba-laba dengan membangun kemampuan kamuflase dari pembangsa atau predatornya. Rekayasa genetik ini dilakukan di Massey University di Selandia Baru. Namun, para ilmuwan menyatakan bahwa hasil penelitian ini belum dipublikasikan. 5. Glowfish Glowfish sebenarnya adalah ikan zebra yang mengalami proses transgenik sehingga dapat bercahaya dalam kegelapan. Ikan ini mulanya dikembangkan oleh Xi Yuan Gong dari National University of Singapore. Dengan rekayasa genetik ini teman-teman, ikan zebra yang biasanya berwarna perak dengan garis-garis hitam keunguan kini dapat memancarkan warna dari tubuhnya. Warna yang bersinar itu diambil dari warna ubur-ubur yang disuntikan ke telur-telur ikan zebra tadi. Dengan gen ubur-ubur itu, tubuh ikan zebra dapat memancarkan cahaya. Ikan jenis zebra ini sesungguhnya dirancang sebagai detektor adanya racun-racun yang ada di alam. Para peneliti pun memasukkan gen pemicu yang akan mengaktifkan pancaran cahaya pada ikan bila ikan berada dalam lingkungan yang mengandung zat tertentu. 4. Glow in the Dark Cat Ilmuwan di Mayo Clinic Amerika berhasil menciptakan kucing yang bisa menyala dalam gelap lho. Sebenarnya, kucing domestik ini dijadikan sebagai bahan analisa untuk mengetahui tentang gen penyembuh penyakit HIV-AIDS. Kucing tersebut dimodifikasi dengan 2 gen. 1 gen yang mengandung protein fluorescent dari ubur-ubur. Sementara gen yang lainnya itu memproduksi protein untuk memerangi felin imudo defisiensi virus atau FIV atau versi HIV untuk kucing. Para ilmuwan mengungkapkan kalau hasil riset ini akan mempercepat pencarian vaksin dan pengobatan melawan HIV yang telah membunuh 30 juta orang di dunia. Namun, dari 5 ekor kucing, 3 bisa hidup, sementara 2 lainnya bermasalah dengan kesehatan. 3. Belgians Blue Cows Sapi Belgian Blue sendiri merupakan jenis sapi berbobot reksasa yang memiliki otot-otot berukuran besar. Hal tersebut tampak pada otot punggung, pinggang, dan kaki mereka. Beratnya ini katanya bisa mencapai 1,5 ton dalam waktu 2 tahun. Jumlah ini 2 kali lipat dari berat sapi jenis limosin yang biasanya berkisar 600-700 kg dalam waktu yang sama. Sapi Belgian Blue merupakan sapi berotot pertama di dunia. Sapi ini merupakan persilangan dari short-thorn dan carolais yang dikembangkan peternak Belgia. Sapi ini diharapkan dapat menjadi sapi pedaging yang mampu memenuhi kebutuhan pasar tentang produksi daging sapi yang tidak sebanding dengan kebutuhan konsumtif masyarakat. 2. Spider God Serat lama-lama yang kuat dan fleksibel adalah salah satu material yang paling berharga di alam. Dan bisa digunakan untuk menciptakan serangkaian produk mulai dari ligamen, buatan, hingga tali parasut. Akan tetapi teman-teman produksi dari serat tersebut sangat terbatas. Namun di Amerika Serikat, Prof. Randy Lewis dari Laboratorium Wyoming dan Utah University berhasil mengembangkan kambing hasil rekayasa genetik yang mampu menghasilkan protein serupa dengan jaring laba-laba. Dengan kata lain, kambing-kambing tersebut dapat memproduksi jaring laba-laba teman-teman. Para peneliti memasukkan gen sutra pembuat jaring dari seekor laba-laba ke dalam DNA kambing tersebut, sehingga kambing tersebut akan memproduksi protein sutra tersebut yang terkandung di dalam susu mereka. Susu sutra ini kemudian bisa digunakan untuk membuat material seperti jaring yang disebut biosteel. 1. Cow that produce insulin in the milk Ilmuwan asal Argentina telah menciptakan 4 anak sapi kloning hasil modifikasi genetika yang mampu menghasilkan insulin manusia di dalam susu seekor sapi. Ilmuwan percaya, para sapi bisa menciptakan insulin dalam jumlah yang besar dengan biaya yang relatif murah. Dalam proses produksi sapi ini, para ilmuwan memasukkan gen manusia penghasil insulin ke dalam embryo sebelum menanamkannya ke dalam induk-induk pengganti. Nah, setelah susu diperoleh dari sapi modifikasi secara genetik ini, susu akan dimurnikan dan disempurnakan untuk mengekstrak insulinnya. Nah, itulah 10 hewan hasil rekayasa genetik yang sengaja diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Semoga hasil dari rekayasa genetik ini mampu ya, memberikan dampak positif bagi manusia dan tentunya bagi hewan itu sendiri. Oke, terima kasih teman-teman hewan populer yang selalu setia menonton video kami. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!